Memang kalau kita bicara soal menjaga penampilan, bukannya pada saat amil, tapi juga tidak amil juga harus menjaga penampilan. Apalagi yang habis melahirkan juga ya. Ya, sebetul. Seperti yang satu ini. Pas yang melahirkan, berat badan tentu menjadi salah satu kekhawatiran bagi banyak sekali wanita. Tetapi bagi Nirina Zubir, ia mampu menjaga berat badannya meski telah memiliki dua orang anak. Pada umumnya, memiliki tubuh yang ideal merupakan salah satu keinginan setiap wanita. Maka tidak heran jika sebagian dari mereka rela melakukan diet ekstrim demi mencapai bentuk tubuh yang diinginkan. Namun hal tersebut tidak berlaku pada Nirina Zubir yang saat ini terlihat lebih langsing meski telah memiliki dua orang anak. Wanita berusia 34 tahun ini mengaku tidak menjalani program diet, namun rutin untuk melakukan kegiatan olahraga di waktu senggangnya. Secara kepala tiga ya, jadi kayaknya tidak ada yang lebih benar daripada yang natural adalah olahraga kembali, balik ke akarnya. Karena mau dibilangin mau diet susah, jualan dendeng, gimana dong ya kan? Setiap hari harus tester, setiap hari harus quality control gitu kan. Jadi kayaknya diet itu coret, jadi hal yang paling bisa dilakukan sekarang ya olahraga. Banyak sih berenang juga ada, terus yang lain-lain juga ada. Pokoknya anything yang membuat saya happy dan tidak kayak digebukin orang sekampung kayaknya. Enggak sih, enggak setiap hari, karena kan memang ada bagi waktu sama syuting juga. Sebisanya seminggu tiga kali lah. Kalau secara makanan sih maksudnya masih berpola seperti wajarnya orang Indonesia yang makan nasi, makan dendeng, dan segala macam. Tapi basically, enggak. Kalau secara makanan sih susah lah dijaga. Niatan dirinya untuk membentuk tubuh agar tetap ideal pun tidak terlepas dari dukungan sang suami Ernest. Apalagi ditambah dengan kesadaran dirinya untuk tetap tampil prima, meskitalah memasuki usia kepala tiga. Suami justru yang nyuruh, yang mensupport. Justru maksudnya makasih banget sama suami gitu. Karena kan kita bisa berbagi peran gitu loh. Jadi maksudnya pada saat kayak pagi-pagi gitu kan, kayak aku mau olahraga dulu ya, yaudah aku yang jagain anak-anak, aku yang ngantri anak-anak, segala macam. Kamu olahraga aja dulu. Karena kan olahraganya kurang lebih ya maksudnya dua jam gitu kan. Jadi dua jam itu baru menuju. Balik lagi dengan kemacetan Jakarta tiga jam berarti ya, kurang lebih ya. Tapi ya itu, makasih buat suamiku. Karena keikhlasannya dia, kesabarannya dia. Hei, bisa olahraga dan bisa ngebentuk badan. Nggak pernah ngitung karena memang kemarin itu sempat menyadar lah gitu. Maksudnya kan secara kepala tiga juga gitu kan. Terus kedua, anak udah dua. Dan sekarang kalau misalnya nge-host atau ada main peran sama orang juga bedanya 15 tahun gitu kan, 17 tahun. Banyak ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk oke, oke, oke. Dan yang paling penting adalah pengen tetap sehat buat anak-anak dan juga keluarga gitu. Jadi nggak ada kayak misalnya pengen harus muscle-li atau gimana. Kalau habis melahirkan terlihat lebih gemul, lebih berisi itu naturally ya. Wajah. Tapi kalau bisa di-maintain dengan kembali lagi ke bentuk semula, bahkan banyak yang merasa juga lebih kurus dari sebelum hamil. Banyak juga ibu-ibu yang kayak gitu. Ya itu nggak apa-apa, asal sehat. Betul, pasti melahirkan ini jangan dijadikan alasan untuk tidak menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga misalnya atau aktif melakukan kegiatan. Karena tau, kemarin saya sempat baca gitu ya, kegemukan atau obesitas pada wanita yang sudah masuk usia parubaya itu menjadi salah satu pejebab utama terjadinya menepus dini. Jadi memang harus hati-hati banget nih. Iya, jadi jangan dibiarkan berkepanjangan, biar gemuk-gemuk males-malesan. Tapi mungkin ada sedikit waktu untuk bisa berolahraga. Tapi ngomong-ngomong soal wanita ya, penampilan, badannya bagus, cantik ya kan. Kalau kamu melihat cewek cantik menarik itu dari apanya sih, Def? Cantik itu pasti dari pintar membawa diri, maksudnya kemudian dari cara berbicara gitu kan, kemudian juga pasti penampilan lah ya, cara pemilihan baju di timing yang tepat itu juga menjadi salah satu faktor kenapa cewek itu bisa dikatakan atau wanita bisa dikatakan cantik atau menarik.